In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Alhamdulillah Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala limpahan rahmat dan karunianya Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita Di tempat yang semoga Allah berkahi ini Di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala Demi melaksanakan kewajiban yaitu solat berjamaah Dan dilanjutkan membahas sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wa sallam Yang mana itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seseorang beramal soleh lalu diikuti lagi dengan amalan soleh Yang lain Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menerima seluruh amal ibadah kita Amin Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wa sallam Dan juga kepada keluarga beliau Istri-istri beliau Dan para pengikut beliau dengan baik Sampai hari kiamat Kau muslimin para jamaah yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang sudah kita bahas di kajian yang lalu Mukaddimah Isinya apa Innalhamdalillah saja Apa isinya Kajian yang lalu Apa yang anak sampaikan apa Pengertian Siapa yang tahu pengertian sunnah Kalau ada yang tidak jawab Bubarkan kajian Harus ada yang menjawab dulu Sebelum kita mulai Kurang Dua Takrir terus Sifatin Ada di kitabnya itu Ma'udhifa ilan Nabi salallahu alaihi wa sallam Min kawlin au fi'lin au takririn Wasifatin Khuluqiyyah Fisik dan Khalqiyyah Al khuluqiyyah Fisiknya dan Akhlaknya Rasulullah salallahu alaihi wa sallam Tidak ada hadiahnya Lalu Makna dari sunnah itu sendiri Kita bilang ada dua Yang pertama yang dikatakan oleh para muhadisin Dan Yang Mana kita tahu Bahwasannya sunnah Kalau kita Lihat dari Sisi bahwasannya sunnah itu adalah Cara Cara beragama Maka Sebagaimana yang disampaikan barusan Tapi kalau yang satu lagi Yang biasa dikatakan oleh para ahli usul Dan ahli fikir Apa artinya sunnah Dikerjakan Mendapatkan pahala Tidak dikerjakan Tidak bapak Atau Merugi Sunnah harus berarti ya Ini yang benar jawabannya Apa ulang Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat Tapi tidak dalam bentuk keharusan Diperintahkan Tapi tidak dalam bentuk keharusan Ma'ama rabih syari' La'ala wajhil ilzam Apa-apa yang diperintahkan oleh syariat Tapi tidak dalam bentuk keharusan Itu adalah Sunnah Kalau sama kita Mau dilihat di kitab-kitab Usul fikir Atau di buku Fikir Artinya sunnah itu Yang mana Bekasnya Atau Hadiahnya Adalah pelakunya Dapat pahala Tapi Yang tidak melakukannya Merugi Tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Para jamaah sekalian Kita juga sudah bahas Di kajian yang lalu Bagaimana dahulu Para salafus soleh Menghadapi Atau jika Tahu bahwasannya itu adalah sunnah Bagaimana mereka Bersikap dan bertindak Kita sudah ceritakan kisahnya Tentang Salat 12 rokaat Dalam Satu hari dan satu malam Salat rawatib 12 rokaat Dan juga Kita sudah bahas Bagaimana Abdullah bin Umar Menyesal Karena tidak mengikut Jenazah Ke Kuburan Dan juga Kita sudah bahas Tentang Fatimah Dengan Ali bin Abi Talib Sama Rasulullah Disuruh baca apa Sebelum tidur Disuruh takbir 34 kali Terus Subhanallah 33 kali Dan Alhamdulillah 33 kali Sebelum tidur Terus yang selanjutnya Kita juga Kisahkan apa Kisahnya Imam Ahmad Yang menulis 40 ribu hadith Dalam kitabnya Al-Musnad Yang mana beliau Katakan bahwasannya Saya sudah lakukan Semua yang saya tulis Dalam Musnad Semuanya sudah Saya amalkan Sampai sampai Beliau suatu hari Pernah berhijamah Pernah bekam Karena beliau tahu Mendengar Bahwasannya Rasulullah Pernah bekam Dan bayar Orang yang membekam Itu Satu dinar Yaitu Empat gram Seperempat Emas Beliau juga tiru Kumpulin uang Lalu bayar Orang yang Membekamnya Kira-kira 3.800.000 Siapa yang disini Tukang bekam 3.800.000 Dibayar Sama Imam Ahmad bin Hanbal Jadi beliau Berusaha Untuk mengamalkan Apa yang beliau Betahui Beliau berusaha Mengamalkan Sunnah-sunnah Rasulullah S.A.W Dan masih banyak Yang lain Dari para Salafus Salih Kisah-kisah Bagaimana Mereka Jika Mengetahui Bahwasannya Itu adalah Sunnah Tidak sebanding Dengan sekarang Itu kan Cuman sunnah Kalau sekarang Begitu Kalau dulu Mereka Menyesal Jika ada Yang ketinggalan Dari salah satu Sunnah Rasulullah S.A.W Lalu para jamaah Sekalian Sebagaimana Yang sudah Dijelaskan Bahwasannya Di depan Ana ini Ada sebuah Kitab Yang ditulis Untuk Menjelaskan Bagaimana Dan apa Saja Amalan-amalan Rasulullah S.A.W Dalam Keseharian Beliau Ada juga Beliau Mengatakan Si penulis Ini Bahwasannya Jama'atu Fi hadhi Al-warakad Kullama Tatabba'atuhu Minas sunan Yaumi Aku tulis Di buku ini Semua Sunnah-sunnah Keseharian Waqad Uqfil Ba'ad Sunan Amdan Nil khilaf Fi Thubut Iha Ida' Fi Dalil Dan juga Tidak Semua Semuanya Ditulis Karena ada Memang beberapa Dalilnya Yang tidak Sahih Ya Au khilafi Fahmil Istidra Al-sunnah Atau ada khilaf Di karangan ulama Ya Yang berbeda Pandangan Tapi Aku berusaha Kata yang Nulis Ini Untuk Mengumpulkan Yang jelas Yang sahih-sahih Dari Sundan An-Nabawi Allah sahibiha Afdhal Salati Wa azga At-Tahiyyah Beliau sudah berusaha Semampunya Untuk mengumpulkan Yang sahih-sahih Dari Sundan Rasulullah S.A.W Ya Bukan berarti Selain Yang Ana Mau Sampaikan Di buku ini Itu salah Bukan berarti Seperti itu Kalaupun tidak disampaikan Sama beliau Berarti mungkin Berbeda pendapat Sama beliau Dan beliau disini Mengatakan Berusaha Mendatangkan Yang sahih Ada pun Yang kurang sahih Atau ada yang Da'if Sama beliau Tidak dibawakan Di bukunya ini Itu yang beliau Tuliskan disini Dan juga Ada sunnah-sunnah Kata beliau Juga Yang tergantung Tempatnya Ada yang tergantung Waktunya Itu beda-beda Nanti sama beliau Semua akan Dijelaskan disini Kita mulai Para jamaah sekalian Bismillahirrahmanirrahim Beliau Menyebutkan Bahwasannya Dalam buku ini Sama beliau Dibagi dua Ada sunnah Al-mu'akata Ada sunnah Atau sunnah Ghair mu'akata Sunnah-sunnah Yang ada waktunya Dan ada sunnah-sunnah Yang tidak ada Waktunya Yang Kapan Eksidentil Jika ditemui Rasulullah Begini Misalkan adab Untuk Ke kamar mandi Misalkan Itu kan Buang hajat Itu eksidentil Tidak ada waktunya Kapan Mau buang air Ya buang air Kapan Rasulullah Dapet makanan Ya makan Itu namanya Eksidentil Tidak Berkesinambungan Bukan ada waktunya Rasulullah Kalau makan Itu jam sekian Tidak ada Itu kan kita aja Yang begitu Ya Pagi ngapain Kalau pagi Saya harus kopi dulu Makanya Ada sunnah Minum kopi Katanya Subhanallah Yang bikin hadisnya Tukang jual kopi Ya Dapet pahala Apa Wallahu'alam Ngarang-ngarang Mungkin Mungkin yang bersangkutan Jual kopi Rasulullah S.A.W. Makan Kalau ada makanan Para jamaah Kalau tidak ada makanan Ya beliau Tidak makan Ya itulah potret Nabi kita Muhammad S.A.W. Tidak seperti yang Banyak orang Bayangkan Mungkin dipikir Oh kan Nabi Dihargai orang Tidak mungkin Miskin Tidak mungkin Kekurangan uang Tidak Rasulullah itu miskin Rasulullah itu miskin Pulang ke rumahnya Tanya sama istrinya Ada makanan Tidak ada Ya sudah Kalau begitu Saya puasa Kita Alhamdulillah Pulang ke rumah Ada kue Ada nasi Sayur Ada di belakang Ada telur Di kulkas Ada teh Ada gula Ada kopi Kita mau bikin apa Tinggal Istrinya dipanggil Disuruh bikinin Dibikinin sama istrinya Rasulullah pulang Cari makanan Tidak ada Kurma satu Tidak ada Ya sudah Tidak berpuasa Tidak rame-rame Tidak teriak-teriak Males memang Tidak masak Dimarain istrinya Rasulullah S.A.W Tidak seperti itu Jauh dari kata Kaya Banyak uang Tidak Banyak sahabat-sahabat Yang kaya Abu Bakar Siddiq Ada Abdurrahman bin Auf Ada Rizmah bin Affan Itu orang kaya Tapi Rasulullah S.A.W Bukan orang kaya Hidup seadanya Kalau sudah terlalu lapar Tidak punya makanan Ya perutnya diikat dengan Batu Supaya tidak Perih perutnya Dan ternyata Sahabatnya juga sama Abu Bakar Siddiq Orang kaya Tapi karena Berinfak Dikeluarkan semua Di jalan Allah S.W Kerap kali beliau Merasa kelaparan juga Ada hadisnya Ceritanya Bagaimana Bertiga Rasulullah Abu Bakar Dan Omar Ngapain Keluar Di siang bolong Tiga-tiganya Kelaparan semua Perutnya Sudah diikat Sama Batu Ya Alhamdulillah Kita di zaman sekarang Tidak ada ceritanya Kelaparan Ada saja Rezeki yang Allah Berikan Mungkin meskipun Tidak banyak Tapi ada saja Rasulullah S.W Bersabda Man asbaha Aminan Fisir Bihi Wumu'afan Fijasadihi Wa indah Hukuta Yawmihi Faka Annamahi Zadlah Dunya Bihadha Firhah Barang Siapa yang bangun Tidur Dalam keadaan Aman Dia bangun Tidur Masya Allah Dia bisa Dikir Subah Walmasa Pulang dari Masjid Jalan kaki Sama Anaknya Misalkan Pulang Rumah Semua istrinya sudah disiapin kopi Tenang Aman Tak huru haram Alhamdulillah Kita seperti itu sekarang Merajama Wumu'afan Fijasadihi Sehat badannya Tak sakit Tak tidur Di rumah sakit Dikasih Selang-selang yang banyak Sehat ada di rumah Mau makan apa Ya bisa dimakan Alhamdulillah Dan di hari itu Dia punya makanan Yang mau dia makan Kata Rasulullah Itu seperti Orang tersebut Punya dunia Sama Buntut-buntutnya Semua Sudah kayak raja Sudah setara Sama raja Mau apa lagi Makan ada Sehat Aman Ya sudah ini Yang dibutuhkan Sama seseorang Ya Tapi kita sepertinya Kurang terus Dan Kurang-kurang Dan kurang Kepikiran Loh kalau besok Gimana Sudah besok Urusan besok Rezekinya besok Ya besok Kita gak tahu Selama belum berganti besok Selama hari ini Belum habis Kita belum tahu Kapan kita mau dapat rezeki Lagi tambahan Dari Allah SWT Jadi tugas kita Di sini Di dunia ini Ya benar-benar Kalau mau ditelah Hanya untuk beribadah Kepada Allah SWT Rezeki itu Bakal datang aja Sendirinya Banyak orang di luar sana Pernah jamaah sekalian Punya strategi Sampai Bertahun-tahun ke depan Harus begini Harus begini Strategi Bukan untuk ke surga Untuk di dunia saja Mereka Susun Sedemikian rupa Yang mana mereka tahu Itu semua akan Hancur Semua yang mereka susun Semua yang akan Di atas Di muka bumi ini Yang ada Akan hancur Berterbangan Menjadi apa Debu Tapi sama mereka Disusun Sedemikian rupa Untuk Mengais rezeki Mencari dunia Sungguh sayang Kenapa akhiratnya Tidak disusun Sedemikian rupa Gimana menyusun akhirat Ya kita harus belajar Sebagaimana mereka Belajar Marketing Belajar Akutansi Belajar ekonomi Demi Mensejahterakan dirinya Ya kita juga harus Belajar agama ini Untuk menyusun Strategi Gimana caranya Besok kita bisa Masuk surga Jika yang akan Hancur Sama dia Ditusun Strategi Gimana Yang akan Kekal abadi Para jamaah Makanya salah satu Motivasi Ana disini Untuk Bahas buku ini Paling tidak Kita tahulah Apa yang harus Dilakukan Dalam Kesaharian kita Bangun tidur Yang mau Salat Tahajud Yang mau Witir Mau jalan ke Masjid Ambil Wuduknya Gimana Masuk kamar Mandi Mau buang Hajat Semuanya Sama Rasulullah Rasulullah Sudah diajarkan Kata para sahabat Kami diajarkan Sama Rasulullah Sampai Cara Buang air Diajarkan Sama Rasulullah Jadi kalau Ada orang Yang mau Nambah Nambah Syariat Ini Dengan Mengamalkan Amalan Amalan Yang tidak Diajarkan Oleh Rasulullah Rasulullah Padahal Rasulullah Ngasih tahu Ngajarkan Umatnya Sampai Cara Buang air Berarti Ini kan Tanda Tanya Apa Rasulullah Lupa Belum Ngajarin Atau Ada yang Terlewat Dari Syariat Ini Seperti itu Bisa Dicurigai Seperti itu Para Jawa Iya Tanda Kalau Kata Sahabat Sampai Buang air Sama Rasulullah Dikasih tahu Berarti Semua Sudah Selesai Nah Para Jawa Sekalian Disebutkan Disini Awalan Waktu Ma Qabla Fajri Waktunya Sebelum Fajar Jadi Rasulullah Memulai Hidupnya Itu Dari Sebelum Fajar Ini Dikatakan Saat Rasulullah S.A.W. Bangun Dari Tidurnya Dalil-dalil Yang ada Ngasih tahu Bahwasannya Rasulullah S.A.W. Yaf'al Mengerjakan Sesuatu S.A.W. Sebelum Solat Subuh Jadi Ada Amalan-amalan Yang Rasulullah Kerjakan Sebelum Azan Subuh Sebelum Rasulullah Pergi Ke Masjid Dan Waktu Ini Bisa Dibagi Menjadi Dua Bagian Yang Yang Pertama Bagian Yang Pertama Adalah Saat Rasulullah Masih Ada Di Tempat Tidurnya Bangun Dari Tidur Apa Yang Beliau Lakukan Sampai Kesitu Para Jamaah Dijelaskan Sama Syariat Islam Dijelaskan Sama Para Murawih Hadis Alhamdulillah Kita Ini Orang Islam Nikmat Yang Paling Besar Yang Kita Rasakan Ini Bukan Makan Enak Bukan Saya Bukan Islam Apakah Kita Pernah Bayangkan Kalau Sekarang Kita Ini Nyembah Berhala Para Jamaah Main Judi Sambil Mabuan Nyembah Berhala Bisa Bisa Kita Bayangkan Gimana Kalau Bukan Ini Semualah Nikmat Yang Wajib Sama Kita Disyukuri Kita Kalau Kufur Kita Banyak Minta Terus Kurang Tapi Kita Kurang Bersyukur Kepada Allah S.W.T Cukup Allah Kasih Hidayah Kita Islam Itu Sebenarnya Cukup Sudah Tapi Semua Allah Terus Kita Dikasih Nikmat Tidur Enak Makan Enak Semua Sepeda Motor Punya Apalagi Mobil Semua Ada Kerjaan Alhamdulillah Istri Anak Semua Sehat Alhamdulillah Kita Dikasih Nikmat Islam Yang Ngantarkan Kita Insya Allah Kepada Surga Allah S.W.T Itu Nikmat Yang Paling Besar Yang Wajib Kita Syukuri Disebutkan Disini Para Jawa Sekerian Rasul S.W.T Saat Bangun Dari Tidurnya Yang Beliau Lakukan Adalah Yasyusufahu Bissiwa Pakai Siwa Melet Bangun Tidur Dibersihin Mulutnya Dan Ini Dalailnya Datang Dari Anhu Zayfah Ibn Al-Yaman Rasul Allah Al-Hu Qala Kanan Nabi S.W.T Iza Qama Min Al-Lail Yasyusufahu Bissiwa Dahulu S.W.T Kalau Bangun Di Malam Hari Beliau Terjaga Bangun Dari tempat Tidurnya Yasyusufahu Bissiwa Sama Dia Dibersihkan Giginya Mulutnya Ditekan Tekan Sama Siwa Ini Diriwayatkan Oleh Imam Al-Bukhari Dan ada Riwayat Lain Dari Imam Muslim Kana Rasulullah S.W.T Iza Qaman Yata Hajjat Dahulu Rasulullah S.W.T Kalau Bangun Mau Tahajjud Subhanallah Rasulullah Ini Jamaah Dosanya Sama Allah Diampuni Kalau Buat Salah Langsung Ditegur Sama Allah S.W.T Diusahnya Diampuni Bangun Solat Tahajjud Kita Yang Banyak Dosa Tak Tahu Diampuni Atau Tidak Dan Tahu Amalannya Diterima Atau Tidak Setengah Mati Mau Solat Tahajjud Ana Tak Munafik Pada Jamaah Berat Mau Solat Tahajjud Apalagi Tidurnya Malam Ada Limnya Dibuka Gini Plak Tetutup Berat Jamaah Lihat Rasulullah Bangun Solat Tahajjud Kalau mau Solat Tahajjud Bangun Tengah Malam Saat Beliau Bangun Dibersihin Mulutnya Dengan Siwa Disini Arti Dari Kata Asyus Adalah Dalkul Asnan Arzan Bisiwak Begini Bukan Begini Tapi Begitu Ditekan Tekan Sama Siwa Melebar Sampai Caranya Ada Bisa Dibayarkan Sampai Caranya Gimana Rasulullah Ada Bukan Begini Tapi Begini Subhan Yang kedua Itu yang pertama Memakai Siwak Membaca Zikir Setelah Beliau Bangun Dari Tidurnya Ini Datang Dari Hudaif Amin Amin Rasulullah Yang kedua Bismillah Bismillah Amut Wahya Wa Alhamdulillah Iladhi Ahyana Ba'dama Amatana Wa Ilayhin Nusyur Ini Doanya Beliau Bangun Malay Mata Mulai Beraktifitas Alhamdulillah Iladhi Ahyana Ba'dama Amatana Wa Ilayhin Nusyur Ini Dirwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Dan Juga Muslim Satu Siwak Yang kedua Baca doa Susah Atau Gampang Gampang Ini Kalau kita Kerjain Niat Meniru Rasulullah Dapat Pahala Atau Enggak Dapat Pahala Yang ketiga Yang Sahunna Ma'an Wajihihi Di Ustaz Wajahnya Sama Rasulullah Sallam Biar Ngantuknya Hilal Dan Yang keempat Wayanduru Ilas Sama Rasulullah Keluar Tuh Lihat Di atas Langit Yang kelima Wayakra'ul Ayat Al-Asyr Al-Akhirah Min Surat Al-Imran Min Surat Al-Imran Rasulullah Baca Sepuluh Ayat Dari Ayat Yang terakhir Dari Surat Al-Imran Hadihi Thalat Sunan Yang tiga Ini Ja'at Fi Hadith Ibn Abbas Tiga Ini Datang Di hadisnya Yang dibawakan Oleh Ibn Abbas Suatu malam Abdullah bin Abbas Pernah ingin Di rumahnya Khalahnya Bibiknya Saudara Ibunya Abdullah bin Abbas Itu istrinya Rasulullah Rasulullah Yang mana ini adalah Bibiknya Abdullah bin Abbas Saudara Saudari Ibunya Abdullah bin Abbas Fattuja'tu Fi ardi Wisada Wattuja'a Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Wa ahluhu Fi Tulihah Jadi Rasulullah Itu punya Wisada Kayak bantal Gini Panjang Katanya Abdullah bin Abbas Ana tidur Di bagian Sininya Bantal Rasulullah Sama Khalati Sama bibik Ana tidur Di sebelah Sininya Jadi mungkin Belum Seberapa besar Abdullah bin Abbas faham jamaah ya bantal itu begini posisinya nah begini Rasulullah tidur disini kepalanya Abdullah bin Abbas disininya itu yang dijelaskan disini tidur Rasulullah s.a.w hatta idhan tasofan lain tidur Rasulullah s.a.w sampai jika datang tengah malam atau sebelum tengah malam atau setelah kira-kira setengah malam bangun Rasulullah s.a.w terus apa? mengusap wajahnya biar ngantuknya pergi baca 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran lalu Rasulullah berdiri ambil tempat air yang sama Rasulullah s.a.w digantung di tembok dulu tempat air itu dari kulit mana jamaah ditaruh di kulit atau ada seperti tempat untuk nyimpan airnya Rasulullah s.a.w ditaruh di tembok jadi Rasulullah berdiri disitu ambil terus berwudhu dengan wudhu yang benar dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan diriwayatkan lagi oleh Imam Muslim faqaman Nabi s.a.w min akhirin lail Rasulullah s.a.w bangun di akhir malam bukan di tengah malam tapi di akhir malam keluar terus lihat ke atas langit sambil membaca inna fi khalkis samawati wal ardi wahtila fil layni wa nahari la ayatil liulil albab sampai akhir al-ladhina yiturunallah kiyamah wa kudamah terus sampai terakhir wa yamsahun naubaan wajahihi biyadihi lalu diusap wajahnya matanya semua beliau diusap dan juga ambil wudhu dari tempat wudhunya Rasulullah s.a.w yang digantung di tembok dan ada riwayat yang lain lagi wa fi riwayati Muslim bayanun lima yakra'uhu man arar tatbik hadhi sunnah maksudnya disini adalah diriwayatkan dari barusan yang kita baca barang siapa yang mau meniru itu fa innahu yabda'u min qawlihi ta'ala dia baca surat itu dulu 10 akhir surat al-imron dihafalkan 10 dan lakukan yang seterusnya yang selanjutnya jadi kita sudah tahu ada berapa jam ada lima sunnah yang dilakukan Rasulullah s.a.w saat beliau baru melek mata sudah ketahuan ada lima dalam hitungan mungkin lima menit atau sepuluh menit sudah ada lima sunnah Rasulullah s.a.w yang kita ketahui siwak wajah doa terus keluar lihat ke atas langit usap wajahnya dulu terus keluar lihat ke langit baca surat yang ke enam mulai beliau berwudu dan juga dijelaskan disini Rasulullah s.a.w baca ayat al-quran itu berarti sebelum berwudu iya berarti ini dalil bahwasannya boleh membaca al-quran sebelum berwudu baca bukan megang musha bedakan oke sekarang kita masuk ke yang ke enam adalah masuk ke wudu sekarang cuci tangan tiga kali dalilnya apa? dari Abi Huraira r.a anna nabi s.a.w aqal ida staiqadah adukum min naumihi falayudkhilu yadahu fil inai hatta yagsilah thalathan fa innahu la yajri aina batat yaduhu barang siapa yang bangun tidur di antara kalian ya falah dan jangan sekali-kali masukkan tangannya ke dalam ina ke dalam bejana yang ada airnya sampai dia cuci dulu tangannya tiga kali kenapa demikian? karena dia tidak tahu saat dia tidur dimana tangannya berpijak dimana tangannya ini nginep nginep dimana tangannya dia tidak tahu apa yang dia pegang dia tidak sadar takut megang kemaluannya ada kencingnya dan lain sebagainya tidak tahu orang tidur tidak sadar jadi jangan dimasukkan ke situ sebelum cuci tangan dulu tiga kali ada tiga atau dua perbedaan pendapat tiga halaman ulama apa hukumnya cuci tangan tiga kali setelah bangun dari tidur yang pertama dan ini yang termasuk dari masalah-masalah yang hambali itu sendiri beda dan ini juga dirajikan oleh Syekh bin Bas dalam umdatul ahkam dan ini juga dalilnya adalah hadithnya yang barusan kita baca jangan dimasukkan sama Rasulullah dilarang sebelum cuci tangan berarti katanya ini wajib perkataan yang kedua ini adalah mustahab ini sunnah ini yang dikatakan oleh kebanyakan para ulama yang mana dalilnya mereka adalah umum umum dari firman Allah subhanahu wa ta'ala jika kalian mau sholat mau ambil wudhu cuci wajah kalian tidak ada Allah perintahkan untuk cuci tangan dulu ini katanya jumhur ya ada pun yang mengatakan itu wajib disebutkan disini bahwasannya sabda Rasulullah s.a.w. fa'innahu la yajri a'ina bacat yaduhu ta'lilun yadullu ala istihbab ya ini penjelasan yang menjurus kepada istihbab kepada sunnah kenapa karena najis yang ada di tangan itu diragukan benar ada najis atau tidak paham jaman lain perkara kalau di tangan kita ini ada najisnya kalau dibilang wajib disuruh cuci tangan masuk akal tapi najis yang ada di tangan dia tidak tahu pasti ada najis atau tidak ini katanya Johor ulama membantah perkataan yang bilang wajib karena masyuk masyuk itu artinya diragukan wal asl anha ta'hirah dan asalnya kita tahu tangan kita itu suci yang mana itu adalah keyakinan dan keyakinan tidak bisa diangkat dengan ya keraguan makanya yang tadi itu diartikan hukumnya sunnah bukan wajib ini katanya jumhur ulama tapi seorang muslim kalau bisa mudah kenapa ditinggalkan cuma cuci tangan tiga kali apa susahnya lebih baik dilakukan itu yang keenam cuci tangan tiga kali yang ketujuh adalah al istinsyat wal istinshar bil ma'i salasa nyedot air ke hidung terus dibuang lagi berapa kali tiga kali anak pernah temui orang yang hidupnya tidak pernah memasukkan air ke lubang hidungnya takut katanya panas sakit sakit memang awalnya sakit orang yang tidak biasa perih disini tapi kalau sudah kebiasaan biasa semuanya ala bisa karena biasa sunnah nabi dapat pahala perihnya tidak seberapa dapat pahala insyaAllah dibiasakan istinsyat wal istinshar bil ma'i salasa tiga kali di hadith abhi hurairah radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam akal rasulullah sallallahu sallallahu bersabda orang yang paling baru bangun dari tidurnya maksudnya sudah buhdu sedot air ke hidungnya tiga kali karena sungguh syaitan itu masuk numpang tidur di lubang hidungnya dan diriwayatkan oleh imam Bukhari kalau bangun tidur terus wudhu istinsir cedut akhir terus buang airnya tiga kali ikhtalaf al-ulamak fil hukmi istinshal sallatan pa'il istiqad bin al-num ulama pun masih berbeda pendapat di masalah ini apakah hukumnya wajib atau sunnah perkataan yang pertama qalu bil istihba hukumnya sunnah lil illa al warida fil hadith karena ada sifat dijelaskan dalam hadith itu kenapa kok disuruh seperti itu katanya fa'innas syaitan yabitu ala khayasimihi karena syaitan itu tidur di lubang hidungnya wajhul dalala disini kita petik yang kita ambil dari hadith ini adalah inna bayatis syaitan hunna la yuhdithna jasatan hatta yukmaril insan biizalatiha ala wajhil ilza syaitan yang nginep di hidungnya seseorang itu apakah menyebabkan satu hadat menyebabkan hadat atau tidak tidak ini katanya yang bilang sunnah jadi syaitan boleh-boleh saja nginep di di hidung kita tapi apakah kalau syaitan itu ada di hidung kita terus kita berhadas layaknya kita kentut dan lain sebagainya tidak kan makanya disitu maka huna la yuhdithna jasatan tidak menghasilkan najis sehingga memerintahkan orang untuk membersihkan najis tersebut bukan berhadas saja tapi apakah setan itu nginep di sana dia terus najis sehingga najisnya harus dimersihkan maksudnya seperti itu tidak makanya ini tidak wajib katanya perkataan yang pertama tapi ini adalah sunnah ada pun yang kedua anna istinthar wajib ini kewajiban karena sungguh perintah itu asalnya kewajiban asalnya perintah dalam syariat ini menggiring kita kepada suatu kewajiban sampai datang dalil yang lain atau bukti yang lain bahwasannya oh ternyata itu tidak wajib baru bisa turun pangkat jadi sunnah tapi secara umum kita tangkap perintah itu berarti apa wajib karena asalnya perintah itu mempunyai seseorang kepada kewajiban dan disini tidak ada yang menyelisihi tidak ada yang menggiring ini keluar dari makna wajib ada pun yang dikatakan sama ashab yang ngomong tadi bilang itu sunnah dan adanya syaitan disana tidak menghasilkan suatu najis ini tidak bisa dijadikan bahan untuk menyelamengkan dari wajib ke tidak wajib karena bisa jadi hikmahnya kita disuruh itu tadi sama istintar itu hikmahnya tersembunyi bisa jadi bukan karena najis tapi mungkin ada masalah yang lain makanya kita diperintahkan untuk istintar disini ada masalah mutlak dan muqayyad ada diikat sifatnya punya sifat tertentu yang menyebabkan ulama itu berbeda pendapat di masalah ini di hadisnya Bukhari dijelaskan ini nempel ke masalah wudhu jadi maksudnya ini dilakukan saat berwudhu harus dilakukan saat berwudhu jadi ada yang bilang istintar dan istintyak itu saat bangun tidur saja ada yang bilang di saat wudhu beda kan masalahnya makanya disini ulama berbeda pendapat kalau kita mau amalkan semua hadisnya maka ini dipakai saat wudhu dan saat bangun tidur kalau mau dipilih salah satu ya saat wudhu saja atau saat bangun tidur saja seperti itu tapi lagi-lagi ini masalah yang mudah dikerjakan itu lebih baik tidak mau dikerjakan tidak mau dikerjakan ya silahkan karena memang ulama berbeda pendapat di masalah ini faedah disini ada satu faedah sedikit faenna syaitan yabitu ala khayasimih bahwasannya syaitan nginap di hidungnya seseorang di lubang hidungnya uftulifah fi makna ulama berbeda pendapat mengartikan makna ini sebagian berkata inna bayatis syaitan layisah hakikat nginapnya syaitan itu tidak secara hakikat bukan hakikatnya seperti itu tapi maksudnya adalah ada hal-hal yang mengganggu manusia di hidungnya yang mana itu sejalan sama gangguannya syaitan ada yang bilang itu benar syaitan bisa nginap disitu karena hidung itu adalah salah satu lubang di badannya manusia dan salah satu lubang yang bisa sampai ke dalam jantung kita kalau ditutup mulut ditutup semuanya hidung ini bisa nyalurkan langsung kemana ke jantungnya iya atau tidak ini salah satu lubang hidung sedangkan yang lain kebanyakan ada tutupnya mulut ada tutupnya mata ada tutupnya kuping di dalam ada gendangnya ada tutupnya iya kan kebanyakan yang lain ada tutupnya tapi hidung tidak ada tutupnya betul atau tidak ini yang dijelaskan lubang-lubang yang lain ada tutupnya kecuali hidung dan kuping bisa jadi masuk disitu syaitan wahada hadith mafi hadith ibn Mas'ud ya al-muttafaq alaih ada hadith dari ibn Mas'ud al-muttafaq alaih dhukirain dan nabi s.a.w. rajulun nama laylahu hatta asbah s.a.w. pernah diceritakan tentang seseorang yang dia tidur sampai pagi hari kebablasan tidak dengar adhan kebablasan sampai matahari sudah terang kata Rasulullah orang ini kupingnya dikencingi setan ada riwayat yang lain bilang di salah satu kupingnya ada yang bilang di kedua kupingnya jadi kemungkinan hadith ini bisa dimaknai secara zuhirnya biasanya mungkin apa setan itu nginep di dalam lubang hidung kita ada pun mulut ada tutupnya karena Rasulullah dan juga Rasulullah memerintahkan kita untuk nutup mulut kalau lagi menguap dibuka lebar-lebar terus woy biasanya begitu tidak sadar agar syaitan tidak masuk lewat mulut kita ada hadith dari dari Rasulullah bersabda jika salah satu diantara kalian itu menguap tutup mulutnya tahan pakai tangannya karena sungguh itu bisa masuk dalam mulutnya kalau bisa ditahan sebisanya di riwayat yang lain dan ada lagi hadith dari Abu Hurairah radiyallahu anhu fal yaruddahu mastata'a fa'inna ahadakum idha qanah zahikas syaitan nah ini yang anda bilang berusaha kata Rasulullah disuruh tahan sebisanya karena saat seseorang diantara kalian itu nguap terus ngomong saat itu menertawakan kita ini hadithnya suhih direwatkan oleh imam Bukhari walakullim hal wajib ala muslim al iman walakullim hal kita sebagai umat islam harus mengimani hadith-hadith yang datang ini wal tasdik dan kita mempercayainya wal imtisar dan kita mengerjakan apa yang datang dari Rasulullah salam kepada kita wal ta'ah sawa'un alima haqiqah au hikmah ma umir abihi kita taat mau tau hikmahnya atau hakikatnya atau tidak yang penting kita taat dulu samikna wa atakna ya fayakunu dhalika min jumnatih ma khufi alaihi min ilmillah karena bisa jadi yang kita tidak tahu itu adalah salah satu dari rahasia rahasia Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya luas adapun kita tidak tahu kecuali sedikit lalu yang selanjutnya apabila jaman sekalian adalah berwudu bagaimana hadis yang kita bahas barusan Rasulullah bangun dari tempat tidurnya lalu apa ngambil tempatnya air untuk berwudu bagaimana wudu yang Rasulullah Rasulullah s.a.w. insyaAllah akan kita bahas di kajian yang akan datang ya mungkin mu'adzin tefadzal azar dulu insyaAllah kita lanjutkan di kajian yang akan datang wa s.a.w. wa s.a.w. wa s.a.w. wa s.a.w. in tansur Allah yansur kum wa yuthabit aqdaamahum